Oke guys, nanti sore aku kan mau masak semur daging babi ya Ini nanti aku videoin ke kalian bumbunya apa aja Ini aku daging babinya rendem dulu pake air garam ya Dikasih garam 5 sendok teh Direndem dulu biar gak terlalu amis Nanti dileup sebentar Dileup itu apa ya bahasa Indonesia nih ya Kalau dileup itu direbus dulu sebentar Biar gak terlalu kotor nanti kuahnya ya Nah guys, ini untuk bumbu pelengkap masak semur daging babinya itu Ada daun bawang, kasih banyak ya ini biar nanti wangi ya Terus ada jahe itu secukupnya Bawang putih, jangan dikupas tapi dicuci bersih Cabai jangan dipotong kayak gini aja Masukin, ini aku pake bawang merah Sebenernya pake bawang bombay tapi lagi kosong Jadi pake bawang merah ya teman-teman Kalian kalau yang punya bawang bombay itu pake bawang bombay lebih wangi Menurut simbahku sih Jadi kayak gini ya Nah kalau untuk bumbu lainnya itu Sediakan gula pasir Cuka hitam Saus tiram Ya ini saus tiram Kecap asin Terus arak untuk memasak Terus ada minyak wijen juga teman-teman Terus jangan lupa siapkan juga air bersih atau air mateng ya Air matengnya aku ambil dari sini aja Karena ini udah aku khususkan untuk masak ya Jadi kalau untuk banyak sedikitnya bumbu itu Kalian bisa tanya ke majikan kalian masing-masing Kalau mbak opi juga gitu Nanti dengerin simbah aja Oh iya teman-teman jangan lupa Sediakan juga Ini lada ya teman-teman Lada putih Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Oke guys ini air yang tadi aku pakai buat rebus dagingnya sebentar jadi untuk menghilangkan kayak darah-darah gitu ya terus ini aku tadi kasih gula pasirnya aku pakai ukuran ini gula pasirnya satu sendok terus kecap asinnya 3 sendok terus araknya 4 sendok airnya 5 sendok terus saus tiramnya dengan satu sendok terus pokoknya bumbu-bumbu yang tadi aku siapin itu aku masukin semua terus ini kami okun bumbu yang tadi aku masukin semua tutup-tutup sampai mendidih terus nanti kita aduk di bagian bawah ke atasin terus tutup lagi ya ini aku cuma mau ngasih tau ke kalian aja ini dimasak sampai 2 jam teman-teman biar lembut dagingnya ya guys ini udah mendidih jadi apinya aku kecilin aja ini dimasak selama 2 jam tapi jangan lupa dibolak-balik juga ya teman-teman sesekali dibolak-balik jadi biar matangnya itu merata biar empuk semua dagingnya biar meresap semua di bagian dagingnya jadi enggak ngeplok itu enggak di bagian atas nanti kalau misalkan ke dia balik itu yang ada bumbunya cuma di bagian bawah aja jadi sesekali di aduk nah kalau untuk minyak wijenya nanti kalau udah mau mateng baru dikasih setengah sendok aja ya teman-teman ini yang ini nah ini aku cek lagi ini aku tadi mulai masak jam setengah dua nanti dimatikan jam setengah empat ya jadi masaknya itu dua jam biar dagingnya itu bener-bener empuk nah nanti kalau udah mau mateng udah setengah jalan Oh ya teman-teman ini aku lupa bilang ke kalian ini tadi aku tambahkan ini juga ini namanya pacau pacau kalau di Taiwan teman-teman kalau di Indonesia aku kurang tahu namanya apa ya karena aku enggak pintar masak kalau di Indonesia jadi enggak kurang tahu bumbu-bumbu di Indonesia itu apa kurang tahu kurang pinter pokoknya jadi ini dengan api yang sangat kecil teman-teman karena mau dimasak dua jam jadi takutnya kan nanti airnya itu berkurang cepat nah jadi pelan-pelan aja masaknya tapi sering-sering di Hai kayak giniin ya terus ditutup rapet biar ngereset bumbunya aku tambahkan ko soeko tambahkan minyak wijen woyopana jadi kita aduk-aduk lagi itu sih mbakku rewel banget guys mohon maaf ya yoo terus ini yang ini karena kata mbakku itu terlalu wangi jadi ininya diambil taruh di mangkok aja nggak bisa dimasak lagi terus ini dagingnya dimasak terus sampai jam setengah empat nanti nah teman-teman ini penampakan setelah dimasak satu setengah jam ya jadi ini sudah rada empuk dagingnya ya udah empuk banget ini aku masak setengah jam lagi habis itu aku matikan apinya ini jadi pakai api yang kecil aja tapi jangan lupa dibolak-balik biar matangnya itu merata teman-teman diaduk-aduk dibolak-balik gitu ya tapi jangan setiap saat diaduk-aduk terus nanti dagingnya hancur jadi secukupnya saja kalau misalkan jarak 10 menit sekali atau 15 menit sekali diaduk gitu jadi jangan setiap kali diaduk yang penting inget dibolak-balik aja sih dagingnya ini setengah jam lagi aku matikan nanti gimana hasilnya ya teman-teman aku video ini lagi if you minutes later Oke ini udah sampai waktunya ya guys ya kita cek lagi dan itu masih ada kuahnya karena memang akan masak dengan api yang kecil dan panci tertutup jadi ini masih tetap ada kuahnya dan dagingnya empuk ini tuh dagingnya udah empuk banget guys jadi udah kepisah sama kulitnya juga harus kulitnya juga udah empuk banget nih Oh udah empuk banget ya jadi ini hasil akhirnya cara memasak semur daging babi Hai jadi ini resep khusus untuk teman-teman yang memang makan daging babi ya ini tidak diperuntukkan untuk teman-teman yang tidak memakan daging babi jadi aku ini masak daging babi karena memang disuruh oleh majikanku atau simbahku jadi aku cuma tinggal ngikutin bahku saja Oke teman-teman segitu dulu video hari ini Terima kasih banyak untuk semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video